Hai kawan, bertemu lagi dengan kubikin krim. Kita lagi ikutan pelatihan tentara. Eh, kitanya malah ngemil. Bro, dan keliatannya komander kita gak suka ya kita ngemil terus. Halah, bilang aja pengen. Diri bilang komander. Cara berdirinya dia kayak pengen ngegeplak kita. Men, well singkat cerita, si komander malah nyembunyiin snek kita. Gak diboleh nyemil kita. Nah, kita bakal pake big brain kita. Otak ikir kita. Buat nyari sneknya. Ngemil adalah passionku. Lah kok komandernya jadi cucok? Eh, aku liat boots besar di sebelah kiri, di belakang lemari. Itu mah gak usah pake otak. Pake mata udah keliatan bos. Skill menyamar tentara dipake. Oh tidak bisa. Sekarang snekku disembunyiin dimana? Kakek komander tau gak kakek? Ah, berbunga-bunga doang taunya. Bagi dong snek. Gua makan rambut lu. Apa juga kita hap ya kita kemilin? Uban pun juga kita makanin. Hehehe. He? Bener cuy. Kita... Kita beneran ngemilin ubannya kah? Hah? Gila, aku pinter. Replay, replay. Ya, kasihan komander. Wih, lemarinya bisa kita acak aduh. Wih. Ada apa ini? Cukuran kah? Oh ini cara profesionalnya, cara formalnya begini guys. Kita cukur kepalanya. Di balik rambutnya, sneknya ternyata. Ya, ngapain? Langsung kita rogoh ke dalam ubannya. Lebih ekstrim. Lebih ngundian. Apa sih? Yuk next. Stage kedua. Beneran jadi botak dong kita botakin. Gak balik ubannya. Ayo, sembunyiin dimana? Buset. Bisa kita culik kakek-kakek. Komander. Sekarang cemilan kita sugar daddy kah? What? Di balik lemari ada apa? Lampu mungkin? Gak ada. Pajangan doang. Oh, disini ada tanah panah. Kita bisa lihat sebelahnya kah? Balik. Balik, balik. Jangan lihat sebelah guys. Jangan lihat sebelah. Tapi ini kakek bisa kita apain? Kita taruh di lampu. Supaya silau botaknya ya. Kita masukin lemari. Kita culik beneran kakek-kakeknya. Kok jadi penjahat aku? Pelatihan tentara atau pelatihan kriminal ini? Oh, lihat deh. Snake-nya ada di kantong celanda. Komandernya. Ambil sui. Ayo, ngedap-ngedap. Culik. Aduh, digeplak guys. Oh, aku punya ide. Kita tumbalin kakek-kakek cucok ini. Sini. Go kakek-kakek. Cium dia kakek. Godain dia kakek. Yalah, jangan. Jangan buat cerita aneh kawan. Coba kita pegang-pegang deh lemarinya. Sama lampunya mungkin siapa tahu ada sesuatu. Gimana kalau misalnya kita ngedap-gendap ke snake-nya dulu baru kita keluarin kakek-kakek. Go. Masih digeplak dong. Aduh, kakek. Bantuin dong kakek. Sumpah, nih kakek gunanya apa sih? Kelebihan dia apa? Otak. Kita bisa pantulin kah? Cahaya lampu ini? Yo. Terleser matanya bro silau. Terbutakan dia ter-flashbang. Kita ambil langsung snack-nya. Terima kasih kakek. Jasamu akan kukenang. Dia mewariskan kita snack kawan. Enak. Yeay. Nah loh. Disini ada kontak telepon guys. Ada anjing galak juga. Atau males. Itu tiduran aja perasanya. Yaudah. Pasti ada dibalik sini. Granat bro. Kira snack-nya. Gak kak. Aku gak mau makan granat ya. Coba cek sebelah ada siap. Komander dipikir gue gak liat loh ha. You know what? Kita lemparin granat guys ke dia. Biar meledup. Duar. Yah. Gosong. Gagal. Ya snack kita hilang sih ya. Yah. Tapi kita berhasil nge-prank komander kita. Wuhu. Oh gimana dengan anjing galak guys. Kita ambil granat ya. Kita granatin anjing galaknya. Gak bisa. Lagian aku jahat betul ya kepikiran gitu. Anjing ini loh mager termager coy. Gak ada dosa gak ada apa. Masa kita gangguin. Gimana kalau misalnya kita ambil aja langsung. Oh gak nyampe dong. Panjat pohon dong. Eh latihan tentara ini panjat panjat pohonnya. Skill monyet aktifasi. Oh mungkin kita ledakin kawan tempat teleponnya. Gak telepon restoran aja. Makan makanan berat. Gak ngemil lagi itu mah. Ayo coba kita liat masalahnya deh. Ini kan kita snack gak nyampe ya. Berarti kita kayak harus nyari tangga atau tantakan coy. Supaya kita nyampe. Gimana? Pake anjing. Kita tunggangin anjingnya. Sudah dia gendong. Gak tau diri aku. Lagian ini napa ciki bisa tumbuh di pohon. Jir. Siapa yang nanem ciki? Oh sebentar. Gimana misalnya kita ambil kotaknya aja daripada granatnya. Ambil granat. Ambil kotaknya. Nah kita pake kotaknya. Bener dong. Nah sekarang kita nyampe dong buat ngambil snacknya. Siap. Ternyata begitu. Makanya kawan. Like video ini dong. Like sekarang juga. Kita bakal rebut nih snack dari komander cuy. Ayo like video ini. Ditungguin. Coba cik di bawah udah like dong. Like dong. Terus kamu tau gak sih soal. Tombol subscribe. Itu tombol keren banget. Coba kalian cek di bawah. Itu ada tulisan subscribe tuh. Coba tekan. Gratis kok gratis. Subscribe oke. Subscribe dong. Subscribe ya. Subscribe. Subscribe. Aku mencuci otak kalian. Subscribe. Jauh in krim tim. Nah udah level selanjutnya nih. Monyet. Ngambil snack kita. Atau itu kita. Udah dikutuk jadi monyet. Balikin. Balikin. Woy. Kok malah dibully monyet. Ini gak termasuk dalam rencana. Kita liat tuh. Di sebelah kanan ada apa. Ada kulkas bro. Ah. Atoh. Ngapain fashion show di dalam kulkas. Commander. Jumpscare woy. Bisa gak sih kita buka kulkas. Kita tutup lagi. Oh. Lihat deh. Di bagian kaki. Commandernya ada pisang. Makasih commander. Nah sekarang pisangnya kita taruh di bawah. Biar dia loncat. Turun dia. Bahkan dia bawain snack buat kita coy. Delivery. Dibawain turun loh. Sekarang monyet udah menjadi ojek online guys. Gila. Gak pengangguran. Oh. Commander kita lagi tidur. Disebunyiin dimana? Paling dibalik selimutnya. Alah. Dia akan gak kreatif. Hmm. Nih kumpang. Ntar, ntar. Itu barusan aku salah liat atau gimana. Kok tiba-tiba commandernya makin besar. Nih ya. Tuh, tuh, tuh. Buset. Fotosintesis dalam semalam. Gila. Terus kalah. Itu kalah gara-gara apa men? You know what? Kita bebasin coy nyamuknya. Atau kita ambil nyamuknya. Parah loh kawan. Nyamuk aja dipenjara ya. Kejamnya hidup tentara guys. Kita gigitin dia. Gigitin dia. Go. Itu dia snacknya. Oh. Dibalik komandernya. Malah digejar nyamuknya dong. Alah nyamuk. Jangguin aja. Waktu sosuitku dengan snack. Kupenjara lagi kan? Mampus dipenjara lagi. Karma is real. You know what? Kita manfaatin dia lagi guys. Ayo, puter balik. Puter balik. Bagus. Terus kita ambil lagi kan nyamuknya. Yoi. Kandangin lagi. Kandangin lagi. Panjarain lagi. Atau kan dia jadi kriminal ntar gangguin kita. Yaudah lah. Kita ambil snacknya yoi. Yoi. Dapet. Sumpah kita gabut banget ya jadi tentara. Ini adalah pelatihan tentara terepik yang pernah ada guys. Dan disini kita punya tank kawan. Disitu ada tembok. Mungkin snacknya ada di balik tembok itu. Barbar juga pake tank. Buset. Pake meriam. Kita punya olive oil. Itu bukan bensin loh. Olive oil itu buat masak. Kok gitu? Sebentar. Kita harus berpikir out of the box. Gimana kalau misalnya minyaknya aku taruh di tembok. Bener aja dong. Kita geplak. Eh bener apa jawabannya? Dan kita dapetin apa nih kawan? Batacip atau apa itu? Baru kita kasih ke tanknya kah? Jadi transformer dong. Dan snacknya itu tersembunyi di balik tank. Bukan di balik tembok. What? Kok semakin gila semakin pintar aku. Sumpah ngasal jawab ini. Kenapa ujian sekolah aku gak kayak gini? Gak asal dapet 100 gitu. Beda sih konsepnya ya. Well next stage. Disini ada lukisan Mona Lisa. Buset. Punya selera juga lu commander. Kirain hobinya cuman nyembunyiin snack ku. Paling dalam kulkas snacknya. Yaelah air doang. Cuman air. Gila kulkasmu penuh banget. Kulkasnya gak berguna guys. Cuman ada air. Tapi dengan air ini kita bisa isiin air buat commander. Minum terus ampe kembung. Mau pengen kencingan lu. Go go go. Kita buka bantalnya. Yoi. Udah aku tebak coy pasti didudukin. Eh berarti bau kentut dong. Oh no. Oke next stage. Waduh. Oh ini anjing males lagi. Geser dong. Hobi betul nyari masalah. Ah. Gue mau pake telepon. Digonggongin dong. Sekarang jadi galak dong. Perasan tadi. Gini enak deh. Udah dilatih sama komandernya kayaknya. Kita harus cariin makanan buat si anjing ya. Supaya terhali perhatiannya. Komandernya ngapain. Mau main suruh-suruh lapan. Kubuka ngilang. Kiluk mbak. Aduh. Aku yang ngilang kalau gitu. Kalau bukan tira yang kiri. Kita buka tira yang kanan. Bukan buka lagi. Kita ambil gear. Maling kita. Gimana dengan dalam lemari. Pada tulang guys. Terus tulangnya kita kasih ke tempat makanannya. Dia kan pindah. Masuk kah? Ke tempat telepon. Anjingnya ngomong-ngomong jadi seneng gitu. Jadi imut gaming. Mungkin tempat teleponnya kita pasangin tirai. Pusat jadi dokter strange dong di telepon. Kita barter coy. Tempat telepon sama snack. Perdagangan yang epic. Stage ke sembilan. Ih ada yang kedinginan. Minta dipeluk ya. Kok tidak bisa? Pengen banget dipeluk cewek. Itu kedinginan atau nahan ee sih? Bingung aku. Ambigu posisinya. Yaudah kita colok aja kawan. Mesin penghangatnya kan? Yoi. Kok aku jadi kebakaran? Kok malah aku yang kebakaran men? Kita comot dulu berarti tentaranya. Gak bisa. Udah jadi patung dia beku. Gak bisa digerakin. Kita lihat ruang sebelahnya lah. Gila semakin hari. Komander semakin pintar. Dalam bersembunyi. Wah. Gimana dia? Wah. Kira-kira apa yang ada di balik tirai guys? Wow ada komander. Ah aku kaget. Aku tidak mengiranya. Stres komander ya kawan. Gimana kalau misalnya kita buka tirai satunya lagi? Yang ini. Terus tirainya kita kasih ke dia coy. Supaya gak kedinginan. Yogi. Anget dong. Anget dong. Pindah dong. Barukah kita colok? Kebakaran tetap. Berarti benar. Kita kasih tirainya ke dia. Supaya anget. Terus mesti diapain? Nah lo. Kok muncul lagi weh? Kok muncul lagi weh? Kita kasih lagi kah? Pusat. Kita tumpukin. Jadi telur gulung guys. Lagi kurang lagi. Kok kepanasan dia? Dan lagi-lagi. Snacknya ada di bawah pantat. Udah rasa-rasa ee nih. Masih mau dimakan apa, Neng? Udah gila. Next stage. Stage 10. Disini ada tong sampah. Dan ada karpet yoga. Wah, dalam tong sampahnya ada kertas. Jadi pembulung sejati kita. Dengan penggunaan kertas ini. Kita bakal taruh di... Karpetnya. Yogi. Buset. Malah teleport dong. Malah bikin lingkaran sihir. Buat manggil si komander. Manggil iblis guys. Kalau gitu. Jangan ambil dari tempat sampah itu. Kita ambil dari vase. Nah yang ini. Yang ini baru benar. Yang ini baru benar. Ayo coy. Kita taruh disini. Telep. Sama aja dong bos. Sama aja kawah. Dari tong sampah gak ada lagi kah? Dari vase ya. Kita pencahin. Cuman ada satu. Apa kita klik-klik lah. Oh. Oh. Ketemu jawaban ketiga coy. Alah tersembunyi. Bilang aja ini kertas ulangan kan. Nilai jelek disembunyiin kan. Tau gua. Pengalaman gua juga begitu. Nah ini baru teleport snack kita. Nah sekarang. Malah ada patung patah hati. Ya elah. Udah move on bos. Ayo kita bantuin dia cari jodoh lah. Keliatannya udah ketemu nih. Patung yang memenuhi kriteria guys. Ayo kita ambil. Ini buat kamu. Iya pasangan. Lah kok malah digantiin kita. Kita malah cosplay jadi patung. Dan sekarang kita malah killer. Mana snackku? Ini. Pusen. Snacknya kita ambil dari imajinasi kita. Kadang ngayal diperlukan guys. Tapi kalau kebanyakan jadi halu. Dan disini ada commander guys. Commandernya ada loadingnya. Kenapa tuh? Oh dia ketiduran sekarang. Ada snack di iklannya guys. Kita ambil lah. Udah jadi pesulap kita. Ngambil dari TV bayangkan. Logika udah gak dipake kawan disini. Dan disini. Kotak telepon lagi. Terus aja terus. Kita telepon. Telepon. Waduh awas pak. Di bawah. Diceplak. Ternyata commander. Commandernya juga pengen nge-cosplay dia. Jadi tukang antar makanan weh. Kalau gitu. Kita mesti buka dulu ini selokannya. Mampus lu commander. Kita prank dia guys. Maju maju maju. Yah. Jatuh. Makasih. Eh. Tutup tutup tutup. Apa udah ditutup. Udah ditutup. Kok masih nyemplung. Ayo. Ayo. Lagi-lagi. Haha. Kamu terprank dua kali. Tutup dulu ya. Baru kita ambil snacknya. Kurang ajar. Yaelah. Ini commander lagi. Kedinginan lagi. Makanya jangan begadang. Masuk angin kan. Eh Coy. Kita ambil. Baru mau ambil selimut. Malah ciluk. Bapala. Commander langsung. Bisa 180 derajat gitu lagi. Kayak kelelawar kawan. Ini nih. Batman gak kesampein begini nih. Alah. Kita lihat kawan. Di lemari ada apa lagi. Gak ada. Di sebelah sini. Commander lagi. Jangan bilang. Sama. Solusinya. Sebentar. Commandernya kok bisa ada dua. Kaki bunsin dia. Di balik lemari. Sama di balik. Tirai. Dua. Well. Tapi masa. Solusinya sama sih. Yaelah. What. Ya bagus lah. Aku gak usah mikir capek-capek ya. Jika sih cuman hidup dua kali sama persis. Bro. Oke deh kawan. Kalau gitu sampai sini dulu ya. Kita bermain. The commander. Hit the snack. Cuman dulu pak commander. Kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin. Komentar di bawah ya. Dan ya. Cek di bawah juga. Udah like belum? Ayolah. Ini udah sampai videonya selesai loh. Like videonya lah. Ayolah like. Dan kalian tau coy tradisinya. Subscribe juga. Subscribe gratis kok. Gak ada ruginya. Ada juga. Malah ngedukung aku coy. Udah belum? Kalau udah. Makasih ya. Bergabunglah dengan Krim Team. So aku weekend Krim. Thank you Haji. See you next time. Goodbye. Goodbye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax